Bita Saraswati, alumni sekolah penerbang Aeroflyer terpilih sebagai diajeng D.I.E. tahun 2021. Sementara Muhammad Ibn Azuila, mahasiswa prodi sosiologi UGM, dinobatkan sebagai Dimas D.I.E. pada grand final yang digelar di ballroom Hotel Sahid Jaya, Yogyakarta. Keduanya dipilih para dewan juri karena unggul dari 10 finalis lainnya dalam hal kebudayaan, pengembangan pariwisata, public speaking, pengetahuan umum, serta minat dan bakat. Para finalis merupakan wakil dari 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah D.I.E. yang masing-masing mengirimkan Dimas D.I.E. Pada malam grand final, para finalis juga diuji pengetahuannya tentang budaya dan tantangan pariwisata ke depan di depan juri kehormatan, sekaligus Kepala Dinas Pariwisata D.I.E. Singgih Raharjo. Sikap yang saya tularkan adalah sikap Soekan-Sokan Satun, khususnya adalah deretan. Kenapa? Itu terkesan simpel, namun itu adalah merupakan ide yang dari sekitar Yogyakarta, di mana Soekan-Sokan Satun adalah menjadi ciri khas sebagai identitas kita sebagai masyarakat dunia kata. Terima kasih. Kepala Dinas Pariwisata D.I.E. Singgih Raharjo berharap Dimas Diajeng terpilih mampu berkolaborasi dan menjadi duta wisata dalam kontribusi pengembangan pariwisata, khususnya di masa pandemi COVID-19. Satu kebanggaan bagi kita dan tentu kita sangat terbantu dengan adanya Dimas Diajeng ini. Karena Dimas Diajeng menjadi duta wisata yang kemudian akan memberikan kontribusinya untuk promosi pariwisata, untuk menjadikan mereka sebagai duta kita untuk mempromosikan pariwisata, baik itu di D.I.E. maupun di luar D.I.E. Sementara itu pada malam grand final Dimas Diajeng D.I.E. tahun 2021 untuk juara kedua diraih Dimas Dominga Arya Duta Sukaswanto dan Diajeng Almas Azhahra. Juara ketiga diraih Dimas Estukakung dan Diajeng Katarina Almanda Ajeng Saputri serta Dimas Diajeng berbakat Nur Arifin dan Galuk Putri Setia Rini. Fawzan Ahmad, Jogja TV